Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan 1-2 dari Libya pada laga uji coba yang digelar di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Meski kalah, pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, mengaku tetap puas. Timnas Indonesia sejatinya berhasil mencetak gol cepat ke gawang Libya lewat aksi Jakob Sayuri pada menit ke-6. Jakob Sayuri melepaskan tendangan keras usai menerima umpan matang Ivar Jenner. Tiga menit kemudian Libya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Osama Muhtar Al-Sremi. Pada menit ke-20, Libya kembali mencetak gol keduanya ke gawang Timnas Indonesia lewat aksi Ahmed Ekrawak. Timnas Indonesia sejatinya mempunyai banyak peluang untuk mencetak gol kedua ke gawang Libya. Beberapa peluang dari Ramadan Sananta, Justin Hupner, dan Marcelino Ferdinand gagal dimaksimalkan dengan baik untuk mencetak gol. Usai pertandingan, Sinta Aeyong mengakui bahwa ia tidak terlalu melihat skor akhir. Kata Sinta Aeyong, ia mau melihat fisik para pemain Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu senang dengan fisik pemain Timnas Indonesia. Justin Hupner DKK mampu bertahan hingga Sinta Aeyong melakukan pergantian pemain pada menit ke-75. Selama jalan nyelaga, Timnas Indonesia juga menguasai pertandingan. Umpan kaki ke kaki dan pressing terus dilakukan para pemain Timnas Indonesia sampai pertandingan selesai. Selama kami berada di Turki, kami hanya fokus ke latihan fisik. Kami belum fokus ke latihan taktik. Latihan taktik baru kami lakukan satu hari sebelum pertandingan saja, ucap Sinta Aeyong. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan, TC, di Turki sejak tanggal 21 Desember tahun 2023 sampai tanggal 5 Januari tahun 2024. Selama di Turki, Timnas Indonesia menjalani dua laga uji coba melawan Libya pada 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024. Pada leg pertama, Timnas Indonesia menyerah 0-4 dari Libya. Nah, pada leg kedua, Sinta Aeyong langsung menerapkan formasi sebagai persiapan menghadapi Irak dalam laga pertama Grup D Piala Asia 2023 di Ahmad Bin Ali Stadium, Alrayan, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Selain Irak, Timnas Indonesia juga akan melawan Vietnam dan Jepang. Adapun Piala Asia 2023 digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Pertandingan hari ini saya memakai formasi yang nanti kami akan siapkan untuk melawan Irak. Saya pikir mereka sudah bekerja keras hari ini. Di luar hasil, saya puas dengan performa para pemain, tutup Sinta Aeyong. Timnas Indonesia masih menjalani satu laga uji coba lagi melawan Iran pada Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Pertandingan yang akan digelar di Qatar itu menjadi uji coba terakhir sebelum tampil di Piala Asia 2023.